Hai sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara aktivitas sekolah minggu Geku Giku Gerejaku Girangkanku di kanal youtube YKB TV bersama saya Ningsi, tim pembinaan komisi anak GKI Kepaduri. Minggu ini di sekolah minggu adik-adik diajak untuk belajar dari kisah rahap yaitu Tuhan menjaga. Ceritanya berdasar pada Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Ayo kakak-kakak kita ajak adik-adik sekolah minggu membuat aktivitas agar mereka mengingat kisah Tuhan menjaga dua pengintai melalui rahap. Di dalam buku Sulu Anak Terbitan Bina Warga ada beberapa usulan aktivitas yang menarik seperti menempel gambar tangan pada gelas, memilih dan mewarnai gambar, membuat kartu ucapan terima kasih, membuat batas alkitab, dan membuat roda pertolongan rahap. Nah Geku Giku mau mengasih alternatif aktivitas sekolah minggu tambahan buat kakak-kakak. Aktifitasnya adalah Geku Giku. Nah kita akan membuat diorama seperti ini yaitu mengisahkan kisah rahap, seperti ini. Bahan-bahannya ada pola gambar seperti ini. Pola gambar dapat diakses di link tertera pada deskripsi di bawah ini. Lalu ada gunting, lalu kita sediakan double tip, lalu ada cutter, lalu ada tali, lalu ada pengsil warna atau spidol warna. Cara membuatnya, kita ambil pola gambar, lalu kita akan menggunting pola gambarnya terlebih dulu seperti ini. Kita gunting mengikuti pola gambar. Nah kita gunting pola gambar yang lain. Selanjutnya setelah kita gunting pola gambar, kita akan mewarnai pola gambarnya. Kita gunakan pola gambar, kita akan mewarnai tembok-temboknya dulu. Jadi kita gunakan pola gambar yang lain. selamat menikmati kita kasih warna yang lain kita mewarnai bagian sini oke jendelanya juga bisa kita warnai setelah itu kita warnai pola gambar yang lain kita warnai seperti ini oke kita kasih warna merah kita kasih warna kita kasih warna oke setelah selesai kita warnai selanjutnya kita mau memotong bagian tengah jendela yang ada di pola gambar sedikit saja di bagian tengahnya seperti ini pinggirnya kita potong kita mau buat agar jendelanya bisa terbuka bisa dilipat bisa dilipat oke bisa dibuka seperti ini selanjutnya kita ambil double dip juga gunting kita mau tempel pola gambar ini di bagian belakang seperti ini ketika tapi menambah tidak 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 setelah bon m jendelanya tertentau seperti ini nah jadi ketika jendelanya dibuka terlihat jendelar wanita seperti ini selanjutnya kita mau menggunakan tali kita bisa gunakan tali sesuai aja dengan kebutuhan kita bisa kita bisa lem talinya seperti ini kita bisa potong sedikit selanjutnya adalah kita akan menempel dua pengintai pola gambar ini kita tempel kita tempel di bagian tali ini oke seperti ini nah sisa tali yang sisi sini kita akan tempel pola gambar berbentuk hati setelah selesai setelah selesai ditempel selanjutnya kita bisa menggulung pola gambar besarnya kita akan beri lem dulu di sisi ujung di sisi ujung yang aja di sisi ujung yang aja jadi kita campel jadi deh seperti ini jadi deh seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton